Pelaksanaan ujian nasional kertas dan pensil di sekolah menengah atas negeri 13 Kabupaten Tebo hari ini berlangsung lancar. 68 siswa yang mengikuti ujian nasional dibagi ke dalam 4 ruangan. Dengan jumlah siswa yang sedikit, seharusnya SMA Negeri 13 Tebo bisa menyelenggarakan UNBK. Pihak sekolah hanya membutuhkan 23 komputer jika ujian dibagi menjadi 3 sesi. Namun, pihak sekolah masih menggunakan ujian secara manual atau ujian nasional kertas dan pensil. Kepala SMA Negeri 13 Kabupaten Tebo, Sasmirawati mengatakan sekolah yang sudah berdiri puluhan tahun ini belum memiliki fasilitas yang memadai. Terutama sekolah ini tidak memiliki ruangan multimedia. Pihak sekolah sudah melakukan pengajuan ke Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi, namun belum ada perhatian. Kalau lokal, yang pertama itu ruangan labor, labor komputer. Karena mengacu pada ujian UNBK kan, ujian nasional berbasis komputer, untuk persiapan tahun depan itu sangat mengharapkan. Intizam, Jek TV melaporkan.